Tapi karena si Fitriana kawannya ini tiba-tiba berbisik di telinga dia Kamu suka mesin jahitnya? Kamu mau, kamu bisa bawa mesin jahitnya? Tapi kamu harus disini terus ya, jangan tinggalin aku Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajah jadi di hari minggu ini tidak seperti biasanya Mungkin settingnya agak sedikit berbeda Karena aku hari ini syuting tidak di studio seperti biasanya Tapi di rumah aku Mengingat banyaknya permintaan wawak-wawak yang pengen Di bulan suci ramadhan ini aku memperbanyak juga Kisah horor wawak Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan informasi Aku ingin menyampaikan informasi bahwa Di bulan ramadhan ini kisah horor wawak akan tayang 2 kali Aseminggu Yang pertama tetap di hari kamis Dan yang kedua di hari minggu ini Jadi nanti akan ada tambahan 5 kisah horor wawak Di bulan ramadhan ini aja wak ya Jangan nanti bulan-bulan selanjutnya dilanjutkan lagi Reput aku nanti Dan sebelumnya kalau memang sekarang udah masuk bulan puasa Aku ingin mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa Ibadah puasa buat kalian yang menunaikan Semoga di bulan puasa ini kita sama-sama Bisa berlomba-lomba mencari pahala Semoga semua ibadahnya lancar Dan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah SWT Amin ya romba lalamin Dan juga kisah horor wawak yang tayang di hari minggu ini wak Nggak aku masukin di part video horor wawak sebelumnya Jadi ini aku buat sebagai episode kisah horor wawak spesial ramadhan gitu Jadi ke hari ramadhan 1 sampai ke hari ramadhan 5 itu yang tayang di hari minggu Jadi nggak masuk di part-part kita seperti biasanya tuh loh Karena ini dadakan gitu Jadi kalian maklumi aja kan Nggak cuma pengen dengar cerita horornya aja kan Yaudah duduk disitu manis-manis Siapa tau nih bisa nemenin kalian pada saat buka puasa kah Pada saat sahur kah ya kan Jadi yaudah kayak gitu aja pembukanya Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisah horor wawak Check it out Oke wak jadi kisah horor yang bakal aku ceritain malam ini adalah Kisah yang datang dari wawak aku yang namanya Dea Halo Dea Nah kejadian horor yang Dea alami ini wak terjadi pada saat Dea masih SMA waktu dulu Dan waktu SMA dia ini sekolah di Yayasan Katolik Dan selama sekolah di Yayasan ini Dia tuh tinggal di asrama yang memang sudah disediakan dari sekolahnya itu Nah di awal masuk asrama wak Dia udah dapet 2 teman nih 2 kenalan Namanya Evelyn Samarisma Nah FYI dikit wak ya tentang asramanya si Dea ini Jadi ruangan asrama mereka tuh ada di lantai 2 Ruangannya sendiri terpisah jadi 2 ruangan Ada ruangan A dan ruangan B Yang mana ruangan A ini ukurannya lebih besar wak Besar kali luas lah gitu Sementara ruangan B ini lebih kecil dibanding ruangan A Dan tempat-tempat tidur di asrama mereka itu ya seperti biasa ya Betingkat-tingkat gitu kan Nah waktu itu sih Dea, Evelyn, sama Risma memutuskan untuk tinggal di ruangan A Karena kan ruangannya lebih luas dan lebih banyak orang juga yang mau nempatin ruangan itu Biar gak spesifik kali lah di pikir mereka waktu itu Singkat cerita udah masuk lah ke dalam ruangan A itu kan beberes pakaian lah ini masing-masing Beresnya semua baju, perlengkapan semuanya ya kan Udah semua beres mereka pun memutuskan untuk mandi wak Nah jalan menuju ke kamar mandi kalau dari ruangan A itu harus ngelewati tangga gitu wak Menarik perhatiannya wak Nah benda itu adalah mesin jahit tua Mesin jahit tua FYI tentang Dea pula wak Dea ini suka pula sama barang-barang yang antik, barang-barang lama kayak gitu suka dia Kebetulan pula mesin jahit itu, mesin jahit tua kan makin tertarik lah dia nengok ke situ Karena dia pun penasaran dia gak lah gitu sama kon-kon yang mau langsung pergi ke kamar mandi Tidak, dia tengok lagi kan didekatinya tuh mesin jahit tua itu Dia mau tengok tuh detail dari mesin jahit ini ya kan Ditingoknya, oh cantik ya gitu lah mungkin pikiran dia Betul wak, karena pas kali si Dea ini lebih mendekat ke mesin tua itu Dia betul-betulan tertarik karena detailnya bagus, ukirannya rumit Kayak oh macam udah tua kali lah Karena tangan si Dea ini pun jadi gatal juga pengen menyentuh mesin tua jahit itu Mesin jahit tua itu terbalik Dia pegang lah wak Betul nih pegang ya Tidak dipegangnya aja, diinjaknya tuh wak yang bagian bawah mesin jahit tua nenek kalian pasti ada kayak gitu kan Di bawahnya tuh ada kayak untuk penginjak yang ngek, ngek, ngek gitu kan Nah diinjaknya juga Dan pas si Dea injek, oh ternyata mesin jahit tua itu masih berfungsi wak Masih bisa bergerak-gerak itu wak jarumnya tuh karena dia injak-injak itu Dahlah tuh asik dia dengan temuan baru dia nih ha Karena keasikan ngetes mesin jahit tua itu dia pun ditinggal sama Evelyn Risma Evelyn Risma jalannya memang mau pergi mandi wak Nah si Dea yang mikir kawan-kawan yang udah cabut mau pergi mandi Dia pun pengen nyusul juga, takut pula nanti dia sendirian, pula nanti dia mandi Kawan-kawan udah selesai, dia belum apa-apa gitu kan Dia mau nyusul deh Tapi wak sebelum si Dea ini pergi meninggalkan mesin jahit tua itu untuk menyusul Kawan-kawannya tiba-tiba si Dea ini dengar sesuatu Seperti ada suara yang mau ngomong sama dia, mau mengucapkan sesuatu Dan suara itu bilang apa? Jangan pergi Atau aku akan marah Sepanjang itu dengar deh Suara apa itu? Sontak si Dea pun langsung nengok ke belakang kan Waktu dia tengok ke belakang gak ada apa-apa, gak ada siapapun Waktu itu dia sempet takut dikit Suara apa itu? Tapi aku jelas sekali dengarnya loh Tapi waktu itu dia tetap nyoba untuk berpikir positif Ah mungkin itu suara TV atau suara radio atau suara apalah Pokoknya bukan suara aneh-aneh gitu kan Mungkin juga aku ini lagi halusinasi perkara ku capek baru beres-beres kamar tadi Dahlah tuh gak lama kemudian setelah mendengar suara itu Si Dea pun nyusulah Evelyn sama Risma ke kamar mandi buat mandi Nah singkat cerita wak Setelah mereka semua selesai mandi Termasuk si Dea ini juga Mereka ini diwajibkan untuk ikut ibadah rutin harian Di gereja yang terletak di dekat asrama Waktu itu siap-siaplah semua si Dea Si Evelyn juga, si Risma juga Untuk pergi ke gereja itu Nah pas si Dea ini lagi siap-siap wak Datang nih kakak kelas dia Udah kelas 3 SMA lah waktu itu Nyamperin si Dea Kita sebut aja nama kakak ini Yoni ya Eh Yoni pula siapa? Iya Yoni Kita sebut aja namanya kak Yoni Nyamperin si Dea Yoni nih nanya ke Dea kan Kamu tadi sore sebelum mandi Liat apa di bawah tangga? Kata kak Yoni wak Dea jawab Aku liat ini mesin jahit tua kak Bagus ya Kata si Dea Nah pas si Dea sama si Yoni ini baru ngobrol itu wak Evelyn sama Risma pun ikut nimbrung nih Eh kalian ngobrolin apa? Kata dia kayak gitu kan Kata Evelyn Risma nih Terus Yoni pun nanya juga tuh ke Evelyn sama Risma Kalian tadi ada liat mesin jahit tua di bawah tangga? Hah? Mesin jahit tua kak? Ada Risma? Gak ada aku kata Risma Aku pun gak ada kak Nah si Evelyn sama Risma gak nengok wak Mesin jahit tua itu Karena heran si Evelyn sama si Risma nih Dia nanya lah ke si Dea Emang kau tadi nengok mesin jahit wak? Tengok aku wak Kalian gak nengok? Ah gak ada wak Mungkin kau salah tengok kali kami Gak ada nengok mesin jahit tua tadi tuh Kalau ada pasti kami tengok Ini gak aku aja loh yang gak nengok Apa Dea kata Evelyn kan Risma pun gak nengok Nah Dea yang mendengar perkataan kawan-kawannya nih Yang tuh ya bingung deh wak Mata kejut orang dia tadi sempat mainin mesin jahit tua itu Nah pas lagi sama-sama bingungin ya wak Tiba-tiba Kak Yoni Ditengoknya sih dia dari ujung kepala sampai ujung kaki Emang mirip sih Tuh pergi dia ngelengos Ninggalin mereka bertiga yang lagi bingung tiga-tiga ya wak Itu kata Kak Yoni Emang mirip sih Ingat nih ya kata-kata Kak Yoni ini wak ya Dea denger itu Makin pula tinggal sama si Yoni pun jadi bingung Apa nih mirip apa nih Siapa yang lagi dia ngomongin sama Kak Yoni itu wak Nanya ke Evelyn Risma Entah mana lah kami tau Orang kau yang berurusan sama dia kok Tadi ada lah yuk pigi aja kita lagi Kata mereka berdua Udah lah itu Si Dea pun juga memutuskan gak mau ngambil pusing kali lah Soal urusan itu Pergilah mereka semua ke gereja Nah singkat cerita Ibadah rutin harian mereka di hari itu pun selesai wak Pas Dea, Evelyn sama Risma mau balik ke ruangan mereka Ruangan asrama di ruangan A tuh wak Salah satu biarawati disana manggil mereka bertiga wak Dan biarawati itu nanya mesin jahit tua itu kepada mereka bertiga Lagi-lagi Evelyn sama Risma masih dengan jawaban yang sama Kami tidak melihat itu suster Kami tidak melihat mesin jahit tua itu sama sekali Yang kami lihatnya cuma sapu, kemoceng, kempel itu Iya kami tengok ya mesin jahit tua gak ada Mesin jahit tua gak ada sorry tebalik Sementara dia tetap dengan jawabannya dia Saya lihat suster ada mesin jahit tua itu di bawah tangga Bahkan saya sempet maininnya ukirannya bagus soalnya Nah mendengar hal itu biarawati itu pun bilang Yaudah Evelyn, Risma silahkan balik lagi ke ruangan kamu Siapa yang namanya Dea tunggu disini bentar ya Saya mau bicara sama kamu Tuh kata biarawati Pergilah ini si Evelyn sama si Risma tinggal Si Dea sama biarawati kan Gak lama kemudian wak biarawati itu tiba-tiba kayak ngasih gelang gitu loh Gelang yang memang biasanya digunakan untuk rosario wak Dah dikasih Dea ambil Terus gak lama kemudian merinding aku Gak lama kemudian biarawati itu berbisik di telinganya Dea Dia bilang apa wak? Jangan dekati anak ini Dia milik kamu Mata biarawati itu berbisik telinganya si Dea Nah si Dea pun heran denger Dea bukan dia keserupannya Dia denger biarawati itu ngomong gitu Yang ada dia heran Kenapa suster malah ngomong kayak gitu sama saya Belum sempet si Dea dimuang nanya langsung sama biarawati itu wak Tentang apa maksudnya beliau berbisik seperti itu di telinganya si Dea Tiba-tiba biarawati pun langsung bilang Yoni sini sebentar tolong antarin Dea balik ke ruangannya Dah tuh gak sempet danya memang si Dea wak Dah langsung Kak Yoni datang mau nganterin si Dea ke ruangannya Dan selama di jalan menuju ke ruangannya tuh ke asramanya itu wak Dea sama Yoni ya banyak diam aja gitu Gak ada ngobrol Diam Tapi memang sempet pula wak Kak Yoni nih bilang sama Dea Jangan pernah kau ke mesin tua itu lagi Dan gelang yang udah dikasih sama biarawati itu Jangan pernah kau lepas sebelum dapat izin dari biarawati Itu kata Kak Yoni Dia waktu itu oh iya Kak Ya Karena si Dea ini pun masih bingung sendiri Wah apa nih ada apa dengan mesin tua jahit itu Jangan terbalik lah dia mesin jahit tua Kan mesin tua jahit Mesin jahit tua Jadi dia iya in aja usia di Yor Takut pula dia kenapa-napa dia he-eh aja Nah singkat cerita mereka pun sampailah ke asrama wak Sesampai di asrama dia pun ketemu lagi lah sama dua kawannya itu Si Evelyn sama Risma kan Mereka makan bareng tuh Nah waktu itu kebetulan pula wak Di meja makan mereka ada lagi tuh satu anak lainnya Yang kita sebut aja namanya Fitriana ya Jadi berempat tuh di sekitar meja itu Evelyn, Risma, Dea, Fitriana Nah pas lagi makan tuh tuh ya cerita-cerita Ngobrol-ngobrol ringan Dan di salah-salah obrolan itu si Dea ini pun nanya lagi ke si Evelyn sama si Risma Wak kalian berdua betulan gak nengok mesin jahit tua itu Gak ada Dea, tak ada Betul gak ada Coba aku tanya si Fitriana nih apa lo gak percaya Fitriana pun jawab memang gak ada Dea Gak ada mesin jahit tua tuh di bawah tangga tuh gak ada Nah waktu itu wak perasaan si Dea ini udah mulai was-was tuh Tapi memang si Dea dengan sekuat tenaganya Dia mencoba melupakan atau ngedenial soal mesin jahit tua Tua takut ada apa-apa juga Dea Kawan-kawan yang gak ada tengok Cuma dia aja yang nengok Kalau satu orang iyalah mungkin itu salah tengok Ini tiga-tiga kawan yang gak ada nengok mesin jahit tua buat tangga tuh Dahlah tuh lanjut lagi nih ngobrol ke pembahasan yang lainnya kan Nah pas lagi ngobrol-ngobrol ini Tertiba si Risma pula wak Dia nengok gelang yang dipake sama si Dea Weh bagus gelang kau ya Dea Iya nih dikasih Boleh aku pinjam kata Risma Dan waktu itu si Dea di lupa pula Dia wak pesan dari Kak Yoni Ayah pake lah nih sayang Pake lah Ini kasihnya ke Risma Dah Risma pake Kan tadi pesannya apa Gak boleh kau lepas sebelum dapat izin dari Biarawati Ih kasihnya pula Mungkin ini memang terlupa kali si Dea ini kan Dah tuh selesai makan Mereka berempat pun memutuskan untuk belajar di ruangan belajar wak Di ruang belajar yang memang sudah disediakan dari sekolah tuh Nah pas udah sekitar jam 9 malam wak Mereka udah ngerasa cukup nih belajarnya kan Mereka pun beres barang dan siap-siap untuk balik ke kamar buat tidur Waktu itu si Evelyn sama Risma yang bubar duluan Karena mereka ini mau ke kamar mandi Ditinggalin lah si Dea sama si Fitriana kan Dea pun waktu itu lagi gak mikirannya hanya Nah dia lagi santai-santai aja wak Dia masih sibuk tuh beresin barang-barangnya Pas dia udah kelar Masukin semua barang ke dalam tas Dia tengok lah ke sekitarnya Dan waktu itu udah gak ada orang Gak ada orang sama sekali Cuma dia sama si Fitriana lah aja disana Tapi orang yang bikin tegangnya Si Fitriana ini dia kayak gak bergerak Dia diam aja kayak mematung gitu loh wak Nah dia waktu itu mikir Oh mungkin gara-gara udah kecapean kali kawannya aku nih Maka mematung Dia kayak gitu udah gak sanggup lagi dia bergerak Mungkin bikin aduh gatel Udah lah tuh Fit yuk Apa balik Kita tapi ke kamar mandi dulu ya Fit Kata si Dea Nah tadi apa Kalau mau ke kamar mandi Pasti harus lewat tangga itu lagi kan Tangga yang di bawahnya ada gudang tempat mesin jahit Ditemukan sama siapa tuh ada ya Nah iyalah tuh pikilah mereka berdua ke kamar mandi juga kan Gak lama setelah mereka berjalan Mereka sampai lah itu Ke ujung tangga tuh Dan pas lewat situ Dea lagi-lagi melihat dengan jelas Mesin jahit tua itu masih ada di bawah tangga Gak dekat gudang kici itu masih ada Dea yang nengok itu tiba-tiba langsung merinding ketakutan Bukan karena dia nengok mesin jahit tua itu Tapi karena si Fitriana Kawannya ini Tiba-tiba berbisik di telinga dia Kamu suka mesin jahitnya Kamu mau Kamu bisa bawa mesin jahitnya Tapi kamu harus disini terus ya Jangan tinggalin aku Kata Fitriana wak Dea yang denger kawannya si Fitriana itu ngomong itu ngefreeze Dia langsung ngefreeze Gak bisa gerak Dan anehnya waktu itu si Dea ini ngefreeze Bukan karena Gini gak berani lari atau ngapain Bukan Tapi si Dea ini ngerasa kayak dikunci sama sesuatu Tuh loh wak Dia pun mulai lah baca-baca doa dan mati itu kan Dan tiba-tiba penglihatan si Dea ini Hitam Dia gak bisa lihat apa-apa wak Hitam Dan suara yang Dea denger Sebelum dia tumbang di dekat mesin jahit itu apa wak Suaranya Kak Yoni Suara Kak Yoni yang didengar Suara Kak Yoni turun dari lantai atas ya kan Kak Yoni pun teriak Pergi Dia bukan kamu Kata Kak Yoni Dia bukan kamu Nah penasaran geleteng Tunggu bentar Pergi Ya bukan kamu Itulah pokok kata Kak Yoni Nah habis itu Dea udah gak ngerasa apa lagi pengsan Pas si Dea ini kebangun Dia tau-tau udah di rumah sakit Disitu udah ada orang tuanya Dea Ada biarawati yang ngasih gelang itu sama Dea Ada Kak Yoni Ada sama pembina mereka juga Nah waktu lagi sadar tuh mereka bukan lagi menanti si Dea sadar Bukan tapi mereka kayak lagi ngobrol bergrup gitu wak Dia tuh gak bisa dengar tuh apa obrolan mereka waktu itu kan Akhirnya dia panggil pun lah Eh dia akhirnya dia panggil pun lah Akhirnya dia pun manggil mamanya Mama Ma Dan disaat itulah mereka baru tuh Wah dia sudah sadar Mereka semua tersenyum lega bahagia juga Takut anak enak terbangun-bangun ini kan Nah dia yang masih belum paham apa yang sudah terjadi sama saya Dia langsung noleh lah ke arah kakinya wak Dan disitu si Dea heran Kenapa? Kakiya udah digips Digips kakiya Sama kepala aja udah diperban wak Hah? Jadi bukan pingsan biasa itu Kenapa? Dengar dulu Pokoknya dia bangun-bangun Kaki udah digips Kepalanya diperban Dia pernah ngerasa kepalanya nyeri Sakit, pusing gitu lah Dan badannya tuh kayak Aduh remuk kali Sakit kali Semua nyilu-nyilu badannya Kata dia Nah ngeliat si Dea ini kebingungan wak Akhirnya mamanya si Dea inilah minta Biara watinya Dea ini Untuk ngejelasin ke Dea tentang apa yang sebenarnya terjadi Udah suster silahkan sampaikan kepada anak saya Dan barulah biara wati ini bercerita semuanya wak Apa ceritanya? Bentar minum aku Nah jadi ceritanya wak Kemarin malam itu Sebenarnya si Dea ini hampir kehilangan nyawanya wak Ingat kalian kan suara terakhir yang didengar Dea kan suara Kak Yoni tuh Nah Kak Yoni malam itu kebetulan pula Memang dia mau turun ke kamar mandi juga Nah pas Kak Yoni tuh nyampe di tangga Disitulah dia tengok si Dea Lagi nge-freeze kan Gak bergerak macam itu kunci itu Lagi nge-freeze Memang betul dia tengok Tapi Yoni juga melihat ada sosok biara wati Yang memeluk Dea wak Aduh merinding aku Itulah makanya dia macam terkunci Karena dibeluk dia sama biara wati wak Yoni otomatis pelangsung lah berteriak Makanya dia terdengar itu sama si Dea Dan FYI dikit lagi nih wak Asramanya murid Asrama mahasiswa Eh mahasiswa Asrama mahasiswa sama asramanya biara wati itu tepisah Gak ruangannya tepisah Gedungnya tepisah Dan biara wati itu Biasanya tidak akan pernah pergi ke asrama murid-muridnya Kalau udah jam 9 malam Ya mereka udah selesai belajar tadi Pasti jam 9 malam lewat Biara wati gak mungkin kesana tiap jam 9 Gak mungkin Kenapa? Karena biara wati Biara wati disana tuh Ada kegiatan doa malam tuh loh wak Yang dimana doa malamnya mereka ini Jauh lebih lama lagi Dibanding doa malam Murid-murid yang lain Jadi gak mungkin kali lah pokoknya Kalau biara wati jam segitu Ada di asrama murid-murid Gak mungkin Nah ini berarti kan bukan biara wati Seperti biasa kan Yang ditengok meluk si Dea nih Maka itulah Yoni berteriak Diteriakin si Yoni Biara wati ini pun Makin berteriak kencang juga Udah dia teriakan Wah Kayak gitu Sosok tuh pun hilang Sosok biara wati tuh hilang Hilang aja kemana kabur Dia nak tidak Dengan kata lain Biara wati Sosok biara wati tuh Maaf Sosok biara wati tuh Masuk wak Ke apa Ke badannya Dea Badan dia nih teplanting Eh teplanting pula Terbang ke atas Melayang wak Terangkat gitu ke udara Terus terempas ke bawah Naik lagi Wut Dua Terbanting lagi ke bawah Dua kali Nah terus waktu udah naik Yang ketiga kali nih wak Baru lah situ Yoni cerita Eh Yoni cerita Yoni teriak Pergi kok sekarang Pergi Dia bukan resita Dia bukan resita Kau pergi Jangan pernah balik lagi kau Kau tuh si Yoni teriak dia Dan setelah itu Sosok itu pun Betul keluar dari badannya Siapa dari dia Untuk gak terantuk Eh gak kangkat lagi ke atas Nah teriakan Yoni ini Saking kencang Yang ngebangunin siswa-siswa yang lain lah wak Pembina asrama pun ikut terbangun Barulah dari situ Pembina asrama Ngeliat si Dea Sudah dalam keadaan Tidak sadarkan diri itulah Kenapa Sampai begips Kaki kawan itu Kepala Eh mumar-mumar Baru dia empaskan wak Dua kali Barulah setelah itu Si Dea ini dibawa ke poliklinik Nah setelah mendengar cerita Dari biarawati itu Dia pun penasaran kan Pastinya Siapa sosok biarawati itu Dan siapa Resita Yoni pun akhirnya yang bercerita Hah Bercerita nih Kak Yoni ya Dengar Dea Umur asrama kita ini udah tua Asrama ini udah ada dari tahun 1994 Dan udah direnovasi sebanyak 6 kali Nah di tahun 1994 itu Ada satu biarawati cantik Dan dia memiliki hobi Menjahit baju Untuk semua anak-anak asrama Jadi macam Dea ini sering jahit baju Untuk dijadikan hadiah-hadiah Ke siswa-siswa yang berprestasi Atau siswa yang dia sayangi Gitu wak Nah setelah 3 tahun Dia ini menjadi biarawati Ada satu anak cewek disini Yang dekat kali sama biarawati Dan anak itu Namanya Resita Awe Aku gak mau sebut nama panjang Pokoknya Resita Awe Dia ada nyebutin sih nama panjangnya Cuman aku segan aja nyebutin Nama panjang Beliau Jadi Resita Awe lah ya wak ya Nah pokoknya biarawati itu senang kali wak Berada di dekat si Resita nih Karena Resita pun memiliki Kepribadian yang sangat baik Dia sopan Ceria Lembut Pintar pula Tutur katanya selalu baik Ke orang-orang Dan Resita juga Satu-satunya Murid yang selalu ingin Membantu si biarawati ini wak Bisa dibilang hubungan Resita Sama biarawati itu Macam saudara kandung gitu loh Saking dekatnya mereka berdua nih Nah sampai akhirnya Si biarawati ini Diharuskan untuk Pindah penempatan gitu loh wak Ke Papua Dan tempatnya itu Lumayan jauh kali lah Dari tempat Resita wak Dan selama biarawati itu Tinggal di daerah dekat Papua ini Dia selalu berkirim kabar Dengan Rosita Tapi satu tahun belakangan Tiba-tiba Rosita ini jadi susah Dihubungin gitu loh Jadi akhirnya mereka Sempat lost contact gitu loh wak Satu tahun lebih tuh Sampai akhirnya Biarawati ini pun Dipindahkan kembali nih Ditempatkan di lokasi itu Di tempat asrama mereka ini lah Dan yang pasti Hal pertama yang dicari Sama biarawati Adalah dimana Resita Waktu dia datang Ke asrama perempuan Dia begitu kaget Setelah biarawati ini Mendengar bahwa Resita Sudah meninggal dunia Karena menjadi Korban pelecehan Wah Masya Allah Jadi ternyata Resita ini Sudah mengalami Beberapa kali pelecehan Setelah ditinggal oleh Biarawati ini loh wak Dan Resita yang selalu Merasa depresi Gak punya tempat Untuk bercerita Karena kan biarawati Yang bisa dibilang sahabatnya Yang ini udah gak ada disitu Akhirnya pun Resita Memutuskan untuk Mengakhiri hidupnya Ngapain dia Disayatnya lehernya wak Masya Allah Aduh Nah mendengar berita itu Apa gak syok kali Biarawati ini kan Sedih kalau dia Wah histeris dia Dia nangis berhari-hari Dia masuk asrama biarawati Gak pernah keluar-keluar kamar Dua hari itu Nah selama mengurung diri Di kamar ini wak Dua hari setelahnya Biarawati-biarawati yang lain tuh Teruslah memanggil-memanggil Biarawati ini kan Karena mereka khawatir Sama kondisinya Yang gak pernah makan Gak ngapa-ngapain Di kamar terus ngurung diri Dan setiap kali mereka Mengetuk pintu kamarnya Biarawati ini Yang selalu mereka dengar adalah Suara tangis Dan suara Mesin jahitnya Dari situlah Teman-teman biarawati yang lain Berpikir mungkin Oh biarawati ini Sedang Menjahit baju Untuk resita Macam untuk mengenam resita Sedih ya Untuk kayak bisa melawan Rasa sedihnya gitu loh Dijahit gitu Tapi wak Hari ketiga Keempat Lima Enam Gak terdengar lagi tuh Suara mesin jahit Enggak Dan di hari ketujuhnya Para biarawati pun Meminta Murid-murid yang laki-laki Untuk mendobrak Kamar si biarawati ini Dan setelah terbuka Semua orang terkejut Setelah mengetahui Sang biarawati ini Sudah dalam kondisi Meninggal dunia Dan sama seperti resita Biarawati ini juga memutuskan Untuk mengakhiri hidupnya Beliau bundir wak Sambil menggenggam baju Yang bertuliskan resita Aduh sedih kali lah wak ya Allah Dan yang anehnya lagi nih wak ya Di hari itu pada saat melihat Jasad sang biarawati disada Sambil memegang baju Dengan tulisan resita tersebut Mereka semua menyadari Bahwa mesin jahitnya Sang biarawati Gak ada di tempat Tidak ada di kamar itu Sama sekali Gak ada macam hilang Ketelan bumi itu wak Hilang gak ada Padahal berhari-hari Mereka denger suara mesin jahit itu kan Dan memang di kamar itu pun Ada mesin jahit Orang punya biarawati ini Suka hobinya kayak gitu wak Nah tapi yang anehnya wak Ada satu biarawati ini Satu aja biarawati disitu Dia bisa melihat Ada tuh loh Mesin jahitnya disitu Cuman dia aja yang nengok Tapi selebihnya gak ada yang nengok Dia aja nih ha Biarawati ini aja Dia nengok mesin jahit itu Semua orang pun bingung kan Ah gak ada kok mana Orang rame nengok Gak ada mesin jahit itu Tapi satu biarawati itu Yang nengok ada disitu Bahkan sampai mereka bilang Ah bohong kau tuh pintar-pintar Kau ya pada pandai Kau aja bohong kau kan Digitukan sama orang-orang tuh Sampai akhirnya wak Setiap tahun ajaran baru Pasti akan ada Satu biarawati baru Yang bisa melihat Mesin jahit itu Jadi gak semuanya Pasti ada satu Cuma satu dari setiap angkatan Atau biarawati baru Yang bisa melihat mesin cuci Eh mesin cuci Mesin jahit itu Ya masih ada di kamar Biarawati itu Seperti biasa Di posisi yang sama Di posisi kayak itu Gak pernah pindah Orang gak ada yang bisa nengok Kok memang cuman Mau dipindahkan Tetap masih ada disitu Dan bahkan Walaupun semua orang Tidak bisa melihat mesin jahit itu Tapi banyak orang yang sering Mendengar suara mesin jahit itu Ya bekerja Sering dong Mesin jahitnya gak ada Tapi Terus Kenapa nih Si Dea Jadi Kena teror Masin jahit itu Karena Dea Secara fisik Mirip Dengan Resita Itulah Kenapa Ketuk Kak Yoni Nengok dia Ditinggok Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Mirip sih Ketik itu Bersih ingat Nah itu Mirip dia sama Resita Maka itulah Si Yoni pun nengok Dia dipeluk sama sosok Biarawati itu Nah mendengar penjelasan Kak Yoni Ini dia pun cuma bisa Diam aja Kalian lah coba Di posisi dia Itu mau ngomong apa Tapi sedih kali ya Ya dia pun antara percaya Gak percaya gitu loh Tapi itu pula ceritanya Diceritakan sama Yoni Pun disuruh sama Biarawati yang pertama Yang ngasih gelang tuh Dia gak mungkin bohong Kak Yoni Tapi untungnya Dia walaupun memang Ada cedera yang lumayan serius Dia bisa kembali lagi Ke asrama Seperti kesedia Kalau Dan beberapa hari Setelah dia ini Sudah recovery itu Dia udah mulai merasa baikan Dia pun pergilah Betul lah Pergi dia ngecek Siswa-siswa yang Tahun-tahun dulu-dulu Alumni-alumni Di sekolah Dia itu Betul lah Nampak Muka Resita Awe itu ada Muka Resita Oh iya Wak Mirip kali sama aku Rupanya mukanya Ketanya Betulan mirip kali Ingat Kata siapa ini Kata Dea Mirip kali ya Itulah patut aku dipikir Resita Tuh lah Wak Kisahnya Sedih ya Ini gak cuman seramah ya Tapi Kisah Historinya tuh loh Wak Bahkan ibaratnya Si Biarawati ini Udah berakhirpun Usianya Dia masih terus Mengingat Resita Sampai Sampai Itulah neror Si Dea itu Tapi yang jelas Kirimkan doa Untuk Almarhum Biarawati Dan juga Resita Wak Semoga tenang Di sisinya Amin Dan semoga Dea dan kawan-kawan Yang nonton ini Gak dapat gangguan-gangguan lagi Dan memang disini Si Dea Merahasiakan Tempat bahkan Dirahasiakan sama Dea Apa maksudnya Daerah mana nih Dirahasiakan sama Dea Sama sekolahnya Apalagi Karena sekolahnya Masih beroperasi Sampai sekarang Ya Oke Wak Jadi itu tadi ceritanya Gimana menurut kalian Dan buat kalian yang juga Pengen berbagi kisah horor Kalian bisa langsung Kirim aja ke email Di bawah ini Ceritakan apa adanya Sertakan juga nomor Instagram Sama Whatsapp kalian Biar kami gampang Untuk menghubungi kalian Semoga cerita-cerita Kalian yang menarik Menegangkan Makin-makin menegangkan Lagi akan kami up Di video selanjutnya Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Yang lupa untuk Klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama Tau informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku I'll see you next video Bye